Intro Hai fashionista, selamat datang kembali bersama dengan saya Vivian Dalam program kesalian kita, the one and only Hollywood No. 8 Dan untuk episode kali ini Vivian akan mengajak fashionista di rumah untuk membahas mengenai Batsuli Miska Batsuli Miska merupakan desainer asal Amerika yang memang perpaduan antara Mark Batsuli dan juga James Miska Kira-kira seperti apa koleksinya, langsung saja kita lihat ini dari Liputannya Intro Oke fashionista, kembali lagi di program kesayangan Anda, Hollywood No. 8 Untuk episode kali ini, pastinya Anda merasa penasaran siapa yang akan kami bahas Well yes, pada episode kali ini, Hollywood No. 8 akan membahas profil dari Batsuli Miska Intro Batsuli Miska merupakan fashion label Amerika kerjasama antara Mark Batsuli dan James Miska Yap kedua desainer ini merupakan lulusan sekolah fashion design Parsons yang berada di Amerika The two launched the label Batsuli Miska in 1988 Though their bridal business launched in 1993 Batsuli dan Miska are partners in life and business Intro Batsuli dan Miska mengaku bahwa di masa lalu karya terbaik mereka adalah Menciptakan gaun malam untuk dikenakan para selebriti di red carpet Namun hal tersebut terjadi hingga saat ini Sebagai desainer spesialisasi gaun malam, Tatchley Miska selalu menghadirkan rancangan gaun yang ditunggu-tunggu Bagaimana tidak di setiap koleksinya, Mark Tatchley dan juga James Miska selalu berhasil memberikan sentuhan glamour dan mewah Terima kasih telah menonton! Sebagai desainer yang juga menawarkan detail silhouette curve hugging yang sangat tepat untuk bentuk tubuh apapun, tidak heran jika Queen Latifah memilih koleksi rancangan desainer Amerika ini. Tepatnya kalau ia menghadiri panggilan Oscars tahun 2013 lalu yang diselenggarakan di Los Angeles. Queen Latifah mengenakan gaun Bachelin Mishka dengan detail bidding di sepanjang straps. Begitu juga dengan Solange Nose di ajang Angel Ball 2012. Kala itu ia mengenakan gaun Bachelin Mishka dari koleksi Fall 2012. Yap, gaun tersebut merupakan gaun jersey berwarna hitam dengan detail bidding berwarna gold dan silver. Selain itu gaun ini juga menampilkan sentuhan seksi dengan detail plunging neckline. Di tahun yang pertama, Kaylee Coco sang bintang serial The Big Bang Theory turut mengenakan gaun koleksi Bachelin Mishka di ajang People's Choice Awards. Yap, Dachelin Mishka Spring 2012 Dress yang dikenakan ini memiliki aksen floral, embroidery, dan indulge detail yang membuat penampilan Kaylee terlihat begitu feminine dan romantis. Untuk koleksi Fall Winter 2013, Bachelin Mishka menghadirkan rangkaian koleksi yang terinspirasi akan sentuhan Fan Fatal. Banyak dari desain dalam musim ini dihadirkan dalam Silhouette Curve Hugging yang tepat untuk day wear. Where the designer's exhal was in the ultra-detailed final gowns, an evolution of Free Fall's Aztec team, brocade the material of the moment was fresh in a bold skirt paired with a grey blue clay jersey top. And a slinky white long-sleeved jersey gown stood out because of its exposed zipper adorned with a gold tassel. Sedangkan untuk koleksi musim spring 2014, Mark Patchley dan James Mishka menghadirkan terinspirasi dari para wanita jet set di tahun 20-an dan juga 30-an dengan silhouette yang bold di masanya. Untuk koleksi day wear, Patchley Mishka menampilkan set busana dengan dominasi warna navy dan white. And for all the evening, they're sending out a series of gowns that reflected the colors of sunlight on the sea. Creation-esque columns in pale peach, lavender, and orangey red were mixed in with similar numbers in soft chrysanthemum print. All in love to save you. 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 Terima kasih. 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 Nah, ini dia cekin look yang fashionista. Oh, this look fun. Ya, aku suka banget. Ini sebenarnya apa ya? Feminine. Tapi... Very classy juga. Very classy. Ya, itu paling tepat ya. Classy banget ya. Walaupun terlalu, tapi aku pun berasa apa ya? Mungkin penyaman banget ya. Ya. Dan sebenarnya juga siluet baju ini tuh bagus banget. Cocok banget sama tubuh kamu. Ya. Jadi, even though it's covered. Tapi you still look sensual. Ya. Mesti keliatan ke bawah dunia juga. Ya. Benar sekali. Oke ya. Jadi ini ada zippernya yang memang ikut banget ya, Pan ya. Ya. Nah, ini tuh ada detail zippernya. Ini bisa dibuka. Jadi kalau kalau kepanasan tinggal dibuka. Ya. Cocok banget ya sama tubuh selesai Jakarta saat. Benar, benar. Tidak ada dingin, kadang panas. Iya. Oke. Ini lucu banget ya. Ini fashionista. Ini bisa dibuka. Mungkin terlebih keliatan. Ya. Biarkan terlebih sensual. Wah, ini bagus banget itu. Dan ini tuh bahannya. Ini bahannya sebenarnya apa sih? Ini bahan jersey. Oh, kalau bahan kayak gini gak perlu di... Setrika. Gak perlu, ya. So, it's easy banget ya kalau kita traveling. Ya, benar sekali. Ya. Dan untuk aksesorisnya, Ini aku kasih kamu Chanel Vintage. Ya. Dan kita tidak perlu banyak menggunakan aksesoris ya. Ya. Karena kalau kita bisa lihat sendiri di dress ini kan sudah ada banyak detailnya. Ya. Seperti zippernya ini. Kemudian ada aksesorisnya juga. Ya. Jadi cukup membesar kawan-kawan. Ya. Benar sekali. Ya. Ya, benar sekali. Jadi kita masih ada dua lagi nih ya. Ya. Jadi kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana. Stay tuned with me. Hollywood number eight. Sub indo by broth3rmax 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 Dan untuk koleksi ini dia terinspirasi oleh artwork dari Mayan and Aztec culture gitu Oke, makanya aku jadi kayak putih-putih piramit Iya, mirip-mirip ke Leopatra sedikit ya Ini belakangnya pun juga, ini lucu banget ya Fan ya Untuk belakangnya, dan juga di bawahnya pun juga ada apa ya The cut out-nya ya Jadi walaupun di bagian depan tetap tetap tetap, tapi di bagian bawah tuh kayak ada sedikit menunjukkan kulit Jadi kayak ada sedikit element of sensualnya Iya, betul banget, jadi tadi kita pakai Ya, ini actually sebenarnya adalah cuff dari Harvey van der Tretten Kemudian untuk earrings-nya, ini dari ekong Oke, aku bawa-bawa pas? Nah, ini aku clutch untuk kamu juga pelengkap, prosesorif Ini dari Marquesa Oh, ini dari Marquesa Ini sih sebenarnya emang lebih cocok untuk acara-acara malam ya? Benar sekali, jadi untuk episode kali ini memang kita fokusnya adalah di evening gown ya Which is emang specialty-nya Badgly Mishka Oh, i see Tapi kalau kita lihat, Badgly Mishka juga buat untuk daily wear juga kan ya? Ada juga Dan juga kalau gak salah aku dengar-dengar, dia bikin lingerie juga, benar gak sih Fan? Benar, ada sportswear juga Oke, sportswear juga ya Jadi, tapi memang yang masuk ke koleksi-koleksinya yang masuk ke dalam number reading-nya adalah yang... Coleksi-koleksi untuk... Iya, gaun-gaun malamnya Ya, malamnya, oke Dan fashionista kita masih punya final look ya Yang kalau gak tahu disebutnya apa karena Vivian juga lagi kasih lihat sama Ivan Dia lebih exciting ya Ini fashionista kita juga sama penasaran juga Jadi jangan kemana-mana karena Vivian sekarang mau mengganti baju lagi ya Aku kesana ya Fan ya Dan final look kita ya Iya, ini benar ya final look ya Tapi terlihatan nanti ada lagi nih, surprise lagi Oke, ini the final surprise for this episode ya Oke Ini dia fashionista, final look dari karyanya si... Badgly Mishka Dan untuk dress ini sebenarnya dari koleksi fall winternya mereka Fall winternya ya, oke Ada poketnya sih Lucu banget ya Iya, jadi untuk koleksi kali ini sebenarnya mereka tuh terinspirasi oleh film-filmnya Alfred Hitchcock Jadi di film-filmnya Alfred Hitchcock kan biasanya ada satu karakter yang disebut femme fatale Oke Iya Karakter femme fatale itu biasanya tuh tipe-tipe wanita yang dangerous but very sexy and very smart gitu Ini sih kayaknya Tipe-tipe wanita Tipe-tipe wanita Tipe-tipe wanita Tipe-tipe wanita Oh, kata-kata-kataan katanya di kata udah disiapin Tipe-tipe wanita Ada pistolnya ya Oke Oke Nah, karena kalau kita lihat sendiri Dress ini kan is a combination of grey and yellow ya Which is, it's not something very common ya Tapi, turns out it works ya Tipe-tipe wanita Dan ini kalau kita lihat secara dekat ya Ini drenya dia itu gak tau kenapa somehow kelihatan warnanya itu menjauh banget Jadi kelihatan lebih mahal dan mungkin kayak kita gak perlu terlalu taruh urti A lot of accessories, benar sekali Jadi untuk kali ini pun Vivian juga cuman mengenakan ini cup dari Valen Ya Dan untuk dress seperti ini sebenarnya tidak disarankan untuk memakai diamonds ya Oh, kenapa ya? Karena kalau kita lihat sendiri nih bajunya juga di bagian dadanya Juga ada banyak ornamentsnya Jadi terus warnanya juga I don't think it's gonna be a right combination If you wear diamonds Because in the end, I think the result will look tacky gitu Berlebihan lagi Iya, benar sekali Jadi ini kalau kita lihat secara dekatnya juga Disini pun ada kayak apa ya? It's like... Itu manik-manik gitu ya Kayak beding Ya Jadi ini kalaupun mau kita pake sepatu mungkin warna silver juga masuk gimana? Ya, silver atau gold Silver atau gold Oke Dan mesin kita mungkin tadi udah kutunin kita dari awal Kita udah ada, ini udah kita ya 4 ya? Ya, 4 looks Ya, 4 looks Dan semuanya memang dibuat untuk acara malam Benar sekali Benar sekali Ya, kita lihat cocok juga dengan tubuh manapun ya, Fanny Benar sekali Ya, oke Ya mungkin fashionista yang di rumah masih penasaran Pembelian koleksi terbaru dari boutique number 8 Bisa langsung saja datang ke boutique number 8 Yaitu dari Playa Indonesia di level 3 Atau mungkin bisa follow Twitter dan Instagramnya Yaitu di at number 8 Oke, fashionista yang istirahatnya untuk Vivian dan Ivan Sampai tutur diri Tapi jangan khawatir Karena nanti kita akan kembali lagi Tentunya dengan liputan dari koleksi desain dunia yang luar biasa ya Fanny Ya, benar Dan juga koleksi terbaru yang memang ada di boutique number 8 So, langsung saja saya Vivian Saya Ivan Sampai ketemu lagi Bye Untuk episode kali ini kita menampilkan koleksi dari Bejli Mishka Bejli Mishka ini adalah designer asal New York Dan mereka sebenarnya dua orang dari Mark Bejli dan James Mishka Dan signature style mereka adalah glamorous aesthetic Jadi untuk kali ini Vivian mengenakan empat look Yang look pertama dari permanent collection mereka Kemudian untuk look keduanya dari fall winter collection Untuk look ketiga dari pre-fall collection Dan look keempat dari fall winter collection lagi Ketika mengenakan dress-dress dari Bejli Mishka Sebenarnya tidak perlu menggunakan terlalu banyak aksesoris Karena dari dress-dressnya sendiri mereka sudah sangat glamorous Dan sudah banyak sekali detail dan ornamentnya Jadi kita cukup memilih aksesoris yang minimal saja Jadi tidak perlu terlalu banyak mengenakan aksesoris seperti Kalau sudah pakai earrings, harus pakai necklace, harus pakai bracelet lagi Tidak perlu cukup pilih saja yang cocok dengan dressnya Dan untuk yang tadi sudah dipakai ada aksesoris dari e-kong, dari talent, hairpin understraten Dan juga ada Chanel Vintage Untuk makeup dan hairdo Karena dress-dress dari Bachelor Mishka ini Biasanya fokusnya ke gaun-gaun malam, acara-acara high profile Oleh karena itu makeupnya juga harus disesuaikan Namun yang kita tampilkan dalam episode kali ini adalah We keep it very natural and simple Karena memang makeup yang tadi kita pakai itu juga cocok untuk acara malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!